Menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat demi mewujudkan Indonesia Bebas Sampah tahun 2020. Komunitas peduli sampah di Surabaya minggu pagi galakan bersih-bersih fasilitas umum dan taman-taman dari tumpukan sampah. Terdiri dari 60 orang, komunitas ini juga mengedukasi masyarakat agar lebih peduli menjaga kebersihan lingkungan. Salah satunya dengan membuang sampah pada tempatnya. Tak sekedar bersih-bersih, para relawan juga menggalakan menanam seribu tumbuhan herbal dan obat-obatan. Selain bermanfaat, juga bisa menambah keindahan taman. Agar masyarakat bisa mengenal bahwa tanaman obat lebih baik atau herbal untuk tubuh kita daripada obat-obat jenis kimia. Ada jahe, ada kunyit, ada lengkuas, seperti itu. Aksi peduli sampah juga dilakukan masyarakat Tabanan Bali. Di pantai Yeh Gangga, masyarakat serta pemerintah setempat berkumpul untuk membersihkan sampah yang mengotori bibir pantai selama beberapa bulan terakhir. Hasilnya ribuan kubik sampah berupa ranting pohon dan juga plastik terkumpul dari aksi bersih-bersih ini. Senang sekali, bahagia sekali kita melihat bagaimana ada rasa kepedulian, kekompakan bersama antara pemerintah, antara investor, antara LSM, antara pendek swadat, anak-anak khususnya. Kita lihat bersama bagaimana anak-anak semangat sekali kita ajak bersama-sama untuk memberangi sampah, khususnya sampah plastik. Aksi yang digelar di sejumlah wilayah ini merupakan rangkaian peringatan aksi peduli sampah nasional yang jatuh setiap tanggal 21 Februari. Aksi ini untuk menggelorakan Indonesia Bebas Sampah 2020 mendatang. Sonimis Dananto, Surya Sanjaya, melaporkan untuk NET.